Kondisi sepi terlihat di perkampungan warga di RT4, RW2, Kelurahan, Srengseng, Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang tengah memperlakukan lockdown skala mikro, usai 13 warganya terkonfirmasi positif COVID-19. Warga yang positif COVID-19 berasal dari klaster mudik serta halal-bihalal saat rayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari 13 warga yang positif COVID-19, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Lockdown skala mikro sengaja diberlakukan oleh pengurus RW2 tempat guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih luas serta membatasi aktivitas warga di luar rumah. Karena di lingkungan itu klasternya banyak mas, karena satu juga dari klaster pulang kampung dan klaster hal-bihalal keluarga. Makanya terpaksa kita lockdown, karena tidak untuk menyebarkan virus ke orang lain. Saat ini, 6 warga yang terkonfirmasi COVID-19 tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara, 7 warga lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Jakarta, Elmi Sajang Bati, Ainyus melaporkan. Dari Jakarta, Elmi Sajang Bati, Ainyus melaporkan.